Intro Halo guys, it's me, Brian, and welcome back to my YouTube channel So guys, di awal video kalian udah lihat ya Kira-kira kali ini kita mau bahas skincare apa Yap, jadi skincare brand ini udah sering banget aku bahas Sebaik dari skincare-nya sampai ke body care-nya Kayak udah sering banget aku bahas produk ini Karena emang produk ini lagi rame banget kan Nah, kalau di beberapa bulan yang lalu Aku pernah bahas skincare dari Scarlett ini Itu adalah serumnya ya Ini ada acne serum dan juga Brightly Ever After Serum Kebalik Ini yang pertama acne serum dan juga Brightly Ever After Serum Jadi selain serum, ternyata Scarlett ini Mengeluarkan varian produk lainnya Yaitu day cream, night cream, dan juga Sabun wajahnya guys So guys, jadi sebenernya tuh ada dua macem ya guys Ada acne serius, ada juga brightly serius Serius, gimana sih ngomongnya? Serius Oh, serius? Serius Serius Ah, serius Serius, serius Serius lah ya, susah banget sih ngomongnya juga Jadi dia punya dua serius guys ya Nah, karena mereka punya dua serius Jadi buat kalian yang punya masalah kulit berjerawat Kalian bisa pake yang acne serius Dan buat kalian yang berwajah kusam atau ingin mencerahkan kulit wajah kalian Kalian bisa pake yang brightly serius Untuk sekarang, aku lagi nyobain yang brightly serius Karena kemarin aku waktu pengen banget nyobain ini Itu aku gak ada masalah jerawat So, jadi aku memutuskan untuk mencoba yang brightly Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih guys ya Kalau misalnya kulit wajah aku paling putih itu ya sudah kayak gini guys Emang dasarnya hitam Jadi ya paling cerah itu udah segini aja Paling cerah udah ketok Oke guys, jadi yang pertama kita akan bahas facial washnya ini dulu guys ya Jadi ini tuh adalah Scarlet Brightening Facial Wash Dia mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan juga vitamin E Jadi untuk glutathione itu Dia berfungsi untuk meningkatkan kelembapan Serta elastisitas kulit Dan juga bisa memberikan perlindungan dari radikal bebas Karena selama ini kita tahu glutathione itu fungsinya untuk mencerahkan doang Tapi ternyata glutathione itu juga punya fungsi lainnya Bahan yang kedua yaitu aloe vera Aloe vera ini biasanya berfungsi untuk menenangkan kulit Meredangkan peradangan kulit Serta bisa melombapkan dan menghaluskan kulit wajah Kemudian ada lagi vitamin E guys nih ya Vitamin E ini juga berfungsi untuk menenangkan kulit Mengatasi peradangan kulit Serta menenangkan kulit wajah Kemudian yang terakhir yaitu ada rose petals Jadi disini tuh dia tuh ada semacam kelopak bunga mawarnya gitu guys Selain liatnya So jadi di dalamnya ada semacam rose petals ya gitu guys Dan ini berfungsi untuk menyegarkan kulit wajah Untuk cara pemakaiannya sama seperti menggunakan facial wash lainnya Yaitu tuangkan secukupnya kemudian langsung aja di aplikasi ke wajah Yang sebelumnya sudah dibilas terlebih dahulu Kalau aku biasanya pakai di pagi dan malam hari Supaya kalian bisa dapat hasil yang lebih maksimal Nah kebetulan tadi aku udah cuci muka pakai facial wash ini Sekarang kita mau lanjut bahas Brightly Ever After Serumnya ini guys ya Jadi sebenernya untuk Brightly Ever After Serum ini Aku udah pernah bahas di video sebelumnya Jadi untuk di video ini aku gak bahas banyak tentang Brightly Ever After Serum ini guys ya Kalian bisa nonton di video aku sebelumnya Nanti linknya aku taruh di description box So guys jadi untuk Brightly Ever After Serumnya ini tuh aku suka banget Ini tuh beda dengan serum-serum yang lainnya Kebanyakan itu sangat kental Jadi kadang-kadang ada serum itu yang susah banget Yang lama banget ngeresap di kulitnya Kalau ini beda ini gampang banget ngeresap di kulit Oke mungkin kita bisa langsung praktekannya Caranya yaitu teteskan 2 hingga 3 tetes Tapi aku biasanya kalau pakai skincare itu tuh agak boros gitu sih guys Nah 2 hingga 3 tetes Terus langsung diusapkan Ada tuh kena rambut Usapkan Ratakan ke seluruh wajah kalian Jadi ini tuh baunya gak ada kayak Gak ada kayak fragrance macem-macemnya gitu loh Baunya tuh pure dari bahan-bahan yang terkandung di dalam gitu Jadi gak ada bau-bauan yang kadang-kadang ada skincare itu Yang bau parfumnya tuh terlalu menyemat gitu guys Kalau ini gak ini nyaman banget dipakainya Dia bisa mencerahkan kulit Menghaluskan kulit Mengecilkan pori-pori Menyamalkan bekas noda jerawat Bisa juga melembabkan guys ya Ini kelembabannya juga bagus banget Terus juga aku ada baca ini tuh bisa jadi anti-oksidan dan juga anti-pollution gitu guys Pokoknya Braggly Ever After Serum ini Dikhususkan untuk kalian yang mau mencerahkan kulit wajah guys ya Buat kalian yang kulitnya berjerawat Mungkin bisa disembuhkan dulu jerawatnya Baru kalian bisa pakai yang Braggly Ever After Serum ini guys Oke guys kita lanjut ke step selanjutnya Yaitu kita akan pakai Braggly Ever After Cream Untuk krimnya sendiri ini ada dua macam guys ya Untuk di siang hari kalian bisa pakai yang Braggly Ever After Serum Eh serum Krim maksudnya Yang ada tulisan D-nya Bentar Ya yang ada tulisan D-nya Ini digunakan untuk siang hari Jadi aku biasanya pakai pagi sih sampai sore gitu Karena aku di kantor Dan untuk malam hari sebelum tidur biasanya aku pakai yang night cream Braggly Ever After Cream yang night Kemudian untuk packaging guys ya Kita bahas masalah packaging dari day cream dan juga night cream ini guys Jadi botolnya itu kaca Ini kalian bisa lihat ya Botolnya itu kaca Untuk yang day cream itu dominan warna putih Sedangkan untuk yang night cream itu dominan warna pinknya guys Bentar Jadi untuk yang night cream ini dominan warna pink Dan keduanya ini tuh harganya Rp75.000 ya guys Nah isinya Rp20.000 dan sudah bepom Catat sudah bepom Jadi aman buat kalian yang mau coba Ini tuh tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya Ngomong-ngomong masalah kandungan nih guys ya Jadi day creamnya atau night creamnya pun ini banyak banget mengandung bahan-bahan yang bagus untuk kesehatan kulit Terutama untuk mencerahkan kulit wajah Yang pertama ada Glutathione yang udah terkenal banget Bisa berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah kita Kemudian ada juga Rainbow Algae Jadi Rainbow Algae ini bisa mencerahkan wajah Dan juga mengurangi ketidaksempurnaan pigment guys Jadi kan terkadang di kulit kita itu tuh ada beberapa titik yang pigmentasinya itu tuh Bikin jadi bintik-bintik hitam gitu Dan ini tuh bisa tersamarkan dengan menggunakan produk ini Kemudian kandungan lainnya bentar ya aku bacain dulu Ada Rosehip Oil guys Jadi Rosehip Oil ini katanya dia tuh kayak asam lemak esensial dan antioksidan untuk penyembuhan luka Mungkin bisa juga untuk penyembuhan jerawat kali ya Kemudian ada Pour Away yang bisa mengencangkan pori-pori Kemudian ada Triceramide guys Jadi Triceramide ini bisa untuk sebagai anti-aging gitu Menahan kerutan gitu-gitu anti-kerut Kemudian ada Aqua Peptid Glow Yang bisa meningkatkan hidrasi kulit Dan bisa membuat kulit wajah itu jadi tampak lebih bersinar gitu Untuk cara penggunaannya sama guys ya Dengan menggunakan cara krim-krim lain Kayaknya sebenernya dipraktekkan pun gak perlu nih ya guys Kayaknya gak mungkin yang gak tau gimana caranya pake krim Caranya tuh kalau aku sih biasanya totol-totol dulu Secukupnya aja ke kulit wajah kalian Gini Aku biasanya bagi jadi 4 bagian itu di jindar Dan juga di dagu Kalau aku sih segini aja udah cukup Karena aku gak suka terlalu banyak Dan juga hemat guys ya Itu yang paling aku suka hemat Jadi langsung kalian bisa ratakan ke seluruh kulit wajah kalian guys Ini tuh meresap di kulitnya tuh cepat Jadi kalau misalnya kalian pake pagi-pagi Mau berangkat kerja Itu gak apa-apa So guys jadi produk ini bisa dipake buat cewek maupun cowok Jadi buat kalian yang cowok jangan khawatir malu untuk pake produk ini Karena produk ini juga bisa dipake untuk cowok guys Ya walaupun emang ya packagingnya Scarlett ini tuh agak girly memang Tapi kan kita kan gak liat packagingnya ya Kita kan liat manfaatnya buat kulit So guys jadi ini udah selesai pake day cream dari Scarlett Brightly Ever After Cream Ini tuh kelembapannya bagus sih Ini tuh juga bisa melembapkan kulit kalian sih guys Jadi kalau misalnya kalian bekerja di ruangan yang ber AC Kulit kalian itu tuh jadi suka kering Terus kadang-kadang Rasanya kayak ketarik gitu guys Karena akibat dari kering itu kalian wajib banget pake moisturizer Atau pake cream ini Guys please jangan tanya ya Kenapa aku tiba-tiba bajunya berubah Jadi Sewaktu aku ngedit video ini Ternyata filenya tuh korup Dan akhirnya bagian akhir dari videonya itu tuh terpotong Dan terpaksa akhirnya aku harus take video lagi Oke guys jadi kita akan langsung bahas Brightly Ever After Cream Nike ini guys Nike creamnya dari Scarlett ini Jadi untuk pertama aku makasih kakak kalian ya Dia tuh lebih dominan warna pink gitu untuk packagingnya Untuk tekstur juga masih sama dengan yang day cream Gak terlalu bikin muka berminyak gitu guys Moisturizingnya bagus banget Dan yang aku garis bawahi dari produk-produk Scarlett ini itu Dia tuh gampang banget Easy to blend Gampang banget nyeresep di kulit kita Jadi kayak lebih praktis aja gitu pakenya So guys jadi video hari ini sampai disini dulu Jangan lupa mungkin next videonya aku akan review Body Lotion dari Scarlett juga Yang varian baru ini Jolly Karena banyak banget orang-orang yang nge-review Katanya mereka tadinya tuh suka yang fresh Suka yang charming Tapi semenjang mereka cobain yang Jolly ini Mereka jadi suka banget sama yang Jolly Buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa langsung di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian menjadi orang pertama yang tau Kalau misalnya aku ada update video baru guys So thank you for watching And I'll see you guys in the next video Bye 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 bye